Intro Seperti diketahui, kemunculan fenomena langit selama ini menjadi hal yang menarik untuk dinantikan. Ini dikarenakan ada sebagian fenomena langit yang tidak muncul setiap hari atau bahkan cukup jarang terjadi. Tidak hanya fenomena yang dapat dengan mudah dilihat dengan mata saja, tetapi juga ada sejumlah fenomena yang harus dilihat menggunakan alat optik berupa tropong. Namun apa jadinya apabila terdapat sebuah fenomena yang super langka yang kemunculannya sampai menggemparkan seluruh dunia? Pasti penasaran seperti apa kan? Oke deh Sob, tanpa buang-buang waktu lagi, yuk langsung saja simak sampai habis ya. Intro Sebuah video yang awalnya dibagikan di platform Weibo menunjukkan 7 matahari yang berbaris secara diagonal yang memancarkan cahaya orange ke awan saat terbenam di Chang, China. Video tersebut kini telah menjadi viral di berbagai media sosial. Video ini diambil oleh seorang warga China pada hari Minggu, 18 Agustus 2024 lalu. Dalam video yang beredar, memperlihatkan pemandangan yang menakjubkan dengan beberapa citra matahari yang sejajar dan memiliki kecerahan yang berbeda satu sama lain. Di tengah-tengah terdapat satu citra utama yang lebih terang, dikelilingi oleh salinan-salinan identik yang lebih redup ketika menjauh. Awalnya beberapa netizen mengira itu adalah video editan, namun siapa sangka setelah diteliti lebih dalam, video tersebut ternyata memang asli. Bahkan beberapa orang menyebutnya dengan fenomena alam sebagai pertanda buruk akan ada bencana. Banyak orang yang langsung mengaitkan fenomena ini dengan parelion atau sandok. Sandok merupakan suatu fenomena optik atmosfer yang menghasilkan ilusi mengenai matahari tambahan di sekitar matahari asli akibat pembiasaan cahaya oleh kristal es. Namun parelion biasanya hanya menghasilkan dua matahari tambahan pada jarak sudu 22 derajat dari matahari asli. Selain itu, fenomena ini lebih umum terjadi pada suhu dingin. Sedangkan, Chengdu saat ini sedang mengalami suhu tinggi sekitar 40 derajat Celcius, sehingga kecil kemungkinan terbentuknya kristal es di atmosfer. Penjelasan yang paling masuk akal untuk fenomena ini adalah pantulan ganda yang terjadi pada kaca jendela. Kemungkinan besar, jendela tempat video dirka memiliki dua lapis kaca yang tidak sepenuhnya sejajar. Hal itu merupakan sebuah fitur umum pada jendela modern untuk meningkatkan insulasi termal. Ketika sinar matahari melewati jendela ini, sebagian cahaya akan dipantulkan bolak-balik di antara kedua lapisan kaca tersebut. Setiap pantulan menghasilkan citra matahari tambahan, sehingga pada akhirnya menciptakan ilusi beberapa matahari. Sebelumnya, fenomena serupa juga pernah terjadi di Cina, namun kala itu jumlah mataharinya tidak lebih dari dua. Nah sobat itulah tentang fenomena aneh yang viral baru-baru ini. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton!